selamat menikmati sudah siap untuk belajar ini kalau sudah siap mari kita mulai belajarnya sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian nah disini ada 3 buah gambar gambar yang pertama ada gambar sampah yang dibuang di tempatnya yang kedua yang ketiga ini adalah gambar keluarga yang tertib dalam berlalu letas sekarang bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana pada gambar ini ya pasti semua orang menginginkan tempat yang bersih dan juga tertib tentu kita jika berada di dalam suasana seperti ini bersih dan juga tertib akan berasa nyaman kebersihan dan ketertiban dapat tercipta jika masyarakat menjalankan peraturan dengan tanggung jawab setiap warga negara yaitu mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya di dalam masyarakat salah satunya tanggung jawab yang bisa dilaksanakan warga masyarakat yaitu menjaga kebersihan dan ketertiban lalu lintas lalu apa akibatnya jika warga lalu apa akibatnya jika warga masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya ya jika warga masyarakat tidak memiliki dalam menjalankan hak dan kewajibannya maka akan menimbulkan berbagai masalah-masalah sosial nah berikut ini ada beberapa masalah sosial yang akan muncul jika warga masyarakat jika warga masyarakat tidak menjalankan kewajibannya dengan seimbang yang pertama yaitu sampah sampah yang berselerakan di lingkungan ini disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah orang-orang yang membuang sampah sembarangan dapat menyumbat aliran sungai dapat membuat lingkungan menjadi kotor jika lingkungan menjadi kotor jika sampah di sungai itu banyak maka yang akan rugi masyarakat itu sendiri kemudian kali atau sungai yang kotor kali atau sungai yang kotor ini ini bukan disebabkan oleh warga yang membuang sampah sembarangan ini juga disebabkan oleh pabrik yang membuang ribah di sungai tanpa diolah terlebih dahulu kali atau sungai ini akan menjadi kotor dan juga tercemar menjadi kotor sehingga ekosistem di dalam air itu jadi terlebih dahulu air ini tidak bisa diolah kembali kemudian bangunan liar bangunan liar ini merupakan bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya misalnya poli jembatan dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat kemudian masalah sosial selanjutnya yaitu kemacetan lalu lintas salah satu kemacetan lalu lintas antara lain banyaknya pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk mentaati aturan jadi ini adalah berapa masalah sosial yang akan muncul jika warga masyarakat tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang sebagai anggota masyarakat ketika satu pihak tidak melakukan kewajibannya itu bisa menyebabkan hak semua warga masyarakat itu terganggu hal tersebut itu tentunya hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai masalah sosial baik anak-anak cukup sekian penjelasan ibu kali ini semoga kalian paham dan mengerti terima kasih anak-anak semua sampai jika kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh